Intro Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Bersama saya Adi Rizal, inilah redaksi BJN selengkapnya Intro Kita mulai dengan informasi yang pertama, menginjak era digitalisasi DBM Cargo menjadi pilihan alternatif untuk mengirimkan barang-barang Anda ke seluruh pelosok Indonesia dengan Velos Management System mempermudah customer untuk mencari tahu posisi barang yang telah dikirim Intro Dalam menyambut pasar bebas dan era digitalisasi DBM Cargo hadir di Batam DBM Cargo hadir untuk mempermudah masyarakat Batam dalam mengirimkan barang-barang paketan ke seluruh pelosok Indonesia Dengan menerapkan Velos Management System Customer dapat mengetahui keberadaan barang yang dikirim melalui web yang sudah disediakan Dengan begitu, DBM Cargo memberikan jaminan keamanan barang sampai ke tempat tujuan Ini, Velos adalah sebuah pakar bagian dari sekson lima dari IATA Regulation Dari sebuah SGHA Station Crown Hailing Agreement serta ada 14 ada 4 sekson Hanya satu yang ada di dalam Velos ini Tentu kalau bagian keselamatan penerbangan adalah menjadi bagian yang terintegasi antara Crown Hailing Lake, Airline, dan semuanya ada sebuah yang terakhir adalah PIA Regulated Agent Kemudian kita memiliki Meros Management System Meros Management System ini bisa diakses lewat web Sementara kami memberikan akses kepada PIA Airline dan kepada PIA Bandara Tentu nanti dalam beberapa hari kecepat PIA customer sudah bisa melakukan akses Apakah barangnya sudah tiba atau belum Waktunya Kita ada di layar monitor itu Mereka cukup melihat Apakah barangnya sudah datang Memerai SMP Poli, gil, dari Bandara mana Tujuannya pesawatnya Mereka berapa Bahkan kamerai SMP Memerai SMP Secara resmi kegiatan Grand Opening DBM Cargo Diselenggarakan di Bandara Hang Nadiem Batam Dihadiri oleh seluruh pejabat tingkat Provinsi Kepulauan Riau Dari Kawasan Nongsa, Rian BCN TV melaporkan Terkait kenaikan tarif dasar listrik atau TDL yang akan dilakukan PT PLN Wakil Wali Kota Batam mengaku Sampai saat ini Belum ada pembahasan tentang kenaikan tarif dasar listrik Antara pemerintah kota dengan PT PLN Bahkan Wakil Wali Kota menegaskan Sebelum ada pembahasan dengan Pemko Tidak akan ada kenaikan Sikap pemerintah kota Batam yang secara tegas menolak kenaikan tarif dasar listrik atau TLD Ditunjukkan oleh Wakil Wali Kota Batam Haji Rudi SE saat ditanya sejumlah wartawan Rabu Siang Sikap pemerintah yang menolak kenaikan TLD ini Terkait dengan belum adanya pertemuan antar PT PLN Batam dengan Pemko Batam terkait dengan kenaikan tersebut Pasalnya sebagai kepala daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota harus dilibatkan dalam hal menaikan TLD tersebut Terkait sikap PLN yang tetap menaikan TLD Rudi menegaskan sebelum adanya pembicaraan dengan kepala daerah Maka PLN tidak berhak menaikan TLD Semua ini ada aturan Kembalan juga diatur oleh undang-undang Bahwa semua kepala daerah publik itu ada di pemerintah daerah masing-masing Dan saya juga melaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 3233 tahun 2004 Bahwa kami kepala daerah di BW6 Untuk mengatur demi kesejahtera masyarakat itu sendiri Artinya Pak Wali kan sudah menyampaikan Ini harus ada pembahasan meskipun peraturan daerah dan perwakunya Itu ada yang keluar perwakukan Pak Wali Ini bisa dirubah kapan saja Tapi kalau PLN seandainya tidak menghendaki demikian Pembahasan bersama kita Kalau dia mau naikkan si pihak kita lihat saja Kita lihat saja dinaikkan dapat tidak ini Saya akan gunakan ke BW6 saya Para bayar beda sama yang lagana Ya, saya sudah hubungi Para PLN Katanya jam 3 sore ini Pak Adanya pulang Dari Jakarta saya yang ketemu Dan saya mohon sebelum ada pembahasan tidak ada kenaikan Rudi juga menjamin bahwa pihaknya akan segera bertemu dengan pimpinan PLN Batam Terkait kenaikan TLD Dari Batam Sentar Tegu Joko Lismanto BCN TV melaporkan Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani secara pribadi menolak rencana kenaikan tarif listrik Batam Yang diajukan PT Pelayanan Listrik Nasional Bright PLN Batam Hal tersebut dinilai akan memberatkan perekonomian warga Ketidaksetujuan dari Gubernur Kepri Haji Muhammad Sani ini Diukapkannya usai mengikuti rapat koordinasi persiapan MTK Nasional Di Gedung Geraha Kepri Rabu Siang Menurut Sani, untuk menaikkan tarif listrik baru atau TLB Tentu saja tidak hanya mempertimbangkan hati Nurani Melainkan ada hitung-hitungan perusahaan yang perlu difikirkan Sani berharap pemerintah Kota Batam dan Birek PLN Batam Untuk bertemu membicarakan kenaikan tarif listrik itu Agar tidak meresahkan masyarakat Namun, jika PT Pelayanan Listrik Nasional Batam Birek PLN Batam Sudah menetapkan tarif listrik baru Maka hal itu dinyatakan tidak sah Lantaran selain menyalahi aturan Karena seharusnya kenaikan TLB berdasarkan perwako Kepada Pemko Batam, Sani berharap nantinya Soal kenaikan listrik ini Kedua pihak bisa segera bertemu Untuk menemukan solusi masalah tersebut Surah Pemko Batam Bisa berharap nantinya Kepada Pemko Batam Kepada Pemko Batam, Sani berharap nantinya Dari Pemko Batam, Sani berharap nantinya Iya tentu sih, sampai mengubahkan masyarakat, dan kita apa sih itu membelikan yang terbaik ke orang masyarakat. Ya kalau ditanggalkan, saya kurang setuju ada kenaikan-kenaikan itu, tapi kalau ada hitung-hitung itu kan susah. Bisa kemarin secara nasional LPG, harusnya kan ada naik, tapi naik karena temuan BPK harus menggisikan trion, misalnya begitu. Tapi kalau ditanya dari hati saya, apapun tidak setuju kalau ada kenaikan, tapi kalau hitungan-hitungan mereka kan ada juga. Berbeda dengan daerah lain, listrik di Batam dilayani oleh Birai PLN Batam, perusahaan swasta, anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero, sehingga ketentuan kenaikan tarifnya berbeda, karena ditetapkan oleh wali kota Batam atas rekomendasi DPRD yang lebih dari permintaan Birai PLN Batam. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Dalam menyambut pelaksanaan MTK tingkat nasional yang akan diselenggarakan di kota Batam, aparat gabungan dari jajaran Satuan Polisi Pamong Peraja dibantu kepolisian TNI AD dan AL lakukan penertiban administrasi di seluruh Pantipijat di Batam. Dalam menyambut pelaksanaan MTK tingkat nasional yang rencananya akan dilaksanakan di kota Batam pada Juni mendatang, pemerintah kota Batam mulai melakukan penertiban di seluruh Pantipijat yang ada di Batam. Pantapan tim Liputan BCN TV di beberapa lokasi Pantipijat di bilangan Nagoya Jodoh, Satuan Polisi Pamong Peraja melakukan penertiban secara administrasi. Dibantu aparat kepolisian dan TNI Angkatan Darat serta TNI Angkatan Laut, pelaksanaan penertiban Pantipijat dimulai dari wilayah penuhi dan lupuk baja. Pelaksanaan penertiban dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum ada ditemukan pelanggaran berat dalam penertiban ini. Kegiatan dilanjutkan ke wilayah Nagoya. Sementara itu di wilayah Sagulung dan Batu Aji, berdasarkan informasi yang didapat, Satuan Polisi Pamong Peraja juga melaksanakan penertiban. Pemprov Kepri terus mematangkan konsep menyatukan pekan produk kreatif Indonesia atau PPKI dengan pelaksanaan MTK Nasional di Batam. Terkait persiapan tersebut, Panitia MTK Nasional mengadakan rapat rutin di Graha Kepri Rabu Siang. Rapat tersebut salah satunya, membahas tentang persiapan panitia menyandingkan dua kegiatan MTK dan PPKI. Rapat rutin tentang persiapan terakhir pelaksanaan MTK yang rencananya akan digelar tanggal 6-13 Juni digelar di Gedung Graha Kepri yang saat ini difungsikan sebagai Sekretariat MTK. Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Kepri H.M. Sani yang didampingi oleh Wagub Kepri, yaitu Dr. H.M. Suryares Pationo SHMH. Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh seluruh unsur-unsur penting dalam pengamanan seperti dari unsur Polri dan TNI. Dalam rapat tersebut, berisi tentang pemaparan secara umum tentang sejauh mana persiapan panitia dalam menyongsong persiapan MTK. Pemprov Kepri terus mematangkan konsep soal rencana menyatukan Pekan Produktif Kreatif Indonesia atau PPKI dengan pelaksanaan MTK Nasional di Batam, di mana MTK akan dilaksanakan pada 6-13 Juni mendatang. Sementara PPKI tidak ada perubahan jadwal dan tetap akan dilaksanakan pada tanggal 6-10 Juni. Direncanakan dua hari waktu kosong PPKI sebelum MTK diisi pameran. Wakil Gubernur Kepri, Suryares Pationo, menyatakan saat ini sudah dilakukan persiapan panitia untuk menyatukan dua kegiatan tersebut. Tak hanya soal zonanisasi, Pemprov Kepri juga mengusulkan agar PPKI akan diisi oleh produk-produk kreatif bernuansa Islam, seperti pertunjukan musik dan ekonomi kreatif bercorakan Islam. Ini rapat rutin, rapat rutin yang kali ini presentasi secara umum persiapan terakhir. PTK Nasional ke-25 yang disejalankan dengan Pekan Produktif Kreatif Indonesia, yang baru pertama kalinya diadakan di luar Jakarta. Pameran-pameran, kemudian eksibisi, kemudian produk-produk kumpulan, itu yang biasanya diadakan di Jakarta. Untuk kali ini baru keluar daerah. Ini yang tadi kita rapatkan, yang sebetulnya untuk bekal, besok kita akan rencananya rapat dengan menku keserah, tapi menku keserah menunda untuk menurut depan. Jadi Pak Kapoldo sudah sampaikan bahwa Kuri menyatakan kesiapannya, hanya tinggal butuh koordinasi untuk tempat-tempat pusku-pusku pengamalannya saja. Dari Batam Center, Teguh Joko Lismanto, BCN TV melaporkan. Musibah kebakaran yang terjadi di ruko belakang Hotel Panorama Regency menambah panjang deretan jumlah kebakaran yang terjadi di 2014 di Kota Batam. Di duga kebakaran terjadi lantaran arus pendek listrik, akibatnya tempat kos tiga lantai di bilangan jodoh ludus terbuangkan. Musibah kebakaran yang menimpa salah satu ruko di belakang Hotel Panorama Regency menambah panjang deretan jumlah kebakaran yang terjadi di tahun 2014 ini. Musibah kebakaran di duga kuat akibat arus pendek. Menyebabkan sebuah tempat kos tiga lantai ludus terbakar. Polisi yang datang bersama anggota pemadam kebakaran langsung meminta penghuni untuk menyelamatkan diri. Dalam kejadian ini, penyebab kebakaran masih diduga kuat akibat hubungan arus pendek. Musibah kebakaran yang terjadi di dunia. Sedikitnya tiga unit mobil pemadam diturunkan ke lokasi ini. Dalam kurun waktu sekitar dua jam, api dapat dipadamkan. Dari Bilangan Jodoh, Rian BCN TV melaporkan. Ya, pemirsa berita tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Nantikan berita-berita selanjutnya hanya di redaksi BCN. Saya Abi Rizal, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.